Intro Halo 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 teman teman akhirnya ada event baru lagi di genshin teman dari jauh ini eventnya story dan event masak ya teman teman dan eventnya itu kayak kita tuh ngerjakan story ntar kita masakin orang gitu nah untuk peraturan eventnya yang pasti capai rank adventure level 28 dan nyelesaikan quest arcon bintang baru yang mendekat dan selesaikan quest arcon penyamaran sang pendosa untuk pengalaman bermain yang lebih baik karena di hari pertama itu ada linee yuk kita langsung mulai aja menuju eventnya ini dia eventnya teman dari jauh nah ini dia eventnya jadi di event ini tuh kita masakin untuk linee, lineet dan frame lineet ya teman teman ya untuk di hari pertama ini cara tutorial eventnya kita tuh potong sesuai dengan kuning kuning ini nanti tekan yang lambang pisau ini habis ini juga ini kalau ini kita tekan lama dan berhenti pas ada di kuning gitu ini juga seperti masak kita pada umumnya sih teman teman masak di Genshin yuk kita langsung masak aja untuk storynya aku skip ya karena ya gak mau spoiler dan menurut aku lebih baik kalian baca deh seru storynya yuk kita mulai memasak ini kita masak dan dari event ini kita juga bakal dapat resep The Palace Jewels ini yuk mulai memasak ini pertama tahap memotong tekan ini nah ini kita potong mulai proses kita potong pas di kuning kuning ya teman teman ini mulai proses tekan ini potong, 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 potong potong, potong dan potong nah gitu ini juga potongnya pas di sini potong 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 ini juga mulai proses potong 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 selesai memotong ih lucu banget oke emang enak sih kalau event begini menurut aku suka banget aku event yang hal-hal baru digensin gitu ya nah ini kita mulai proses nah kalau ini mulai proses ini kita tahan sampai di kuning angkat tahannya kemudian kita tekan lagi sampai di kuning angkat tahannya gitu tekan lagi angkat gitu guys nah selesai yang disini kita untuk masaknya kalau untuk masak gagalnya gitu kalau untuk masak ini kita mulai proses kita tekan pas di bagian kuningnya ini gitu oh ya kalian bisa gagalin loh gagalnya tadi lucu banget tampang sih tampang siapa tampang lumennya dan dekorasinya bisa kalian ganti dekorasinya misalnya kalian mau pakai ini gitu kan atau ini kasih ini gitu piringnya juga bisa diganti gitu guys gak ada masalah sih tapi pas di karsin tetep piringnya warna hijau juga selesai menata dan eventnya selesai kita buat-buat ini dan selesai eventnya selesai event storynya kita dapat 45 promo game dan kita bisa collect 60 promo game dari sini ya jadi setiap satu hari itu kita dapat 60 plus 45 ya 105 berarti ya dan ini ada 4 hari sayang banget dikit banget ya padahal aku pengen banget banyak event kayak gini jadi dari event ini totalnya kita bakal dapat 420 promo game ya teman-teman ya oke see you in the next video makasih nonton video aku jangan lupa di kerjain di baca baik-baik guys seru kok see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati